Berkorban itu selalu, tapi jangan pernah makan korban, itu tak perlu. Jangan salah, berkorban sepertinya merugikan, tapi anda lupa dan pakai perhitungan salah. Berkorban itu menguntungkan, karena menambah banyak kawan, menumpuk kepercayaan, dan itulah jaminan masa depan. Tapi makan korban, anda hanya membuat catatan-catatan tak mengenakan, dihindari, dan tak akan pernah dilibatkan dalam sebuah perkumpulan. Bukan teman, tapi musulah yang bertambah. Label kejahatan tak pernah akan lokang sepanjang kehidupan, tak hanya untuk diri sendiri, tapi generasi berikutnya anak cucu pun akan menderita karenanya. Jangan pernah makan korban, karena ia sangat mengerikan, tapi selalulah berkorban, karena dia sangat menyenangkan. Berkorban, awas jangan salah pakai kalkulator untuk berhitung. Berkorban, itu sangat menguntungkan. Makan korban, itu sangat merugikan. Semoga rungusan ini tertempel di dalam benak kita, supaya ketika bertindak berpikirlah. Akan makan korbankah kita, atau akan berkorban? Tepat menggunakan kalkulator. Akan menolong kita dalam perjalanan kehidupan dan membawa kita menggapai masa depan yang menjanjikan. Rindu masa depan yang indah, belajarlah untuk selalu sedia-sedia berkorban. Berjanjilah untuk tidak pernah makan korban. Hanya dengan demikian, kita akan menjadi orang yang ditunggu oleh kebahagiaan. Bersama saya, Bigman Sirahid.